Masya Allah, halo bu, sehat semua, semangat Masya Allah Tertutup semua jalanan dengan Jemaah Haji Indonesia ya Padahal ini hanya sebagian kecil saja nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan di video kali ini saya mau ngajakin sahabat El Bahar panas-panasan ya Di jalanan menuju ke arah Masjidil Haram Kemudian terlebih dahulu ke Masbahgin Lokasi perhotelan Jemaah Haji Indonesia Mulai setar dari Jamarot Jadi ini jalanan dari Jamarot menuju ke Masbahgin Kemudian di Masjidil Haram Yang ada atap sengnya Pasti sahabat El Bahar tahu dong ya Kalau sudah kita omongin ada sengnya Ini jalanan yang fenomenal Meninggalkan banyak kenangan indah Tentang Jemaah Haji dan Jemaah Umroh Dan saat ini bertepatan dengan Sore hari lihat Jemaah itu Berduyun-duyun dari arah Masbahgin menuju ke Jamarot Ini sebagian kecil bukan sebagian besar Sebagian besar tadi sudah pada masuk ke Jamarot untuk melontar Jumroh Luar biasa sahabat El Bahar Memang tahun ini tuh musim haji membuat Cukup banyak orang tercengang-cengang dibuatnya ya Subhanallah kuota haji yang diberikan oleh Arab Saudi itu Benar-benar maksimal ke setiap negara Makanya di Mekah nih Bukan overload ya Tapi ini beda saja Dengan musim haji sebelumnya Luar biasa Allahu Akbar Terlebih dahulu sahabat El Bahar Secara khusus dari tempat yang Mulia dan mustajab ini saya doakan Mudah-mudahan Rezkinya yang memilih pahluah Bisa datang ke kota Mekah Menjalankan ibadah haji dan Ibadah al-Uqra Semoga selalu berkumpul Amin Allah Kita jalan lagi Lanjutkan perjalanan kita Menuju ke arah Masbahgin Yang sekali lagi Jalanan yang meninggalkan banyak kenangan indah Sebelah kanan Para petugas rame banget Ya siaga semua Khawatir Ada problem terhadap jemaah Ini petugas perempuan nih ya Yang pakai rompi kuning nih Nah tuh Masya Allah Haji 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 Masya Allah Jadi banyak sekali jemaah lansia Yang merlukan Bantuan dari para petugas Makanya Banyak sekali petugas Dari Arab ya Orang Arab Bukan hanya sekedar laki-laki Tapi ada kaum Nisa pun banyak Yang bertugas Masya Allah Mungkin sahabat El-Bahar Kalau dengar Namanya Nisa Bertugas bekerja di masjid Di kota Mekah Terlalu asing Kedengerannya Tapi ternyata Untuk tahun ini Memang ada Dan harus ada Tuh Ya Water speed jemaah Ada yang Didorong pakai ini Aji juga tuh Pakai troli ya Insya Allah Ini sebelah diri Jemaah yang dari Kawasan Max Bahjin Menuju ke Jamarot Kalau yang sebelah kanan Keluar dari Jamarot Begini sahabat El-Bahar Perjuangan umat muslim Hei Apa itu? Oh Post peker Perjuangan umat muslim Berebut pahala haji mabrur Allah akbar Insya Allah next Berikutnya sahabat El-Baharlah Yang Melakukan Ritual pelaksanaan ibadah haji Bismillahirrahmanirrahim Semoga segera terkabul Ya Luar biasanya Sahabat El-Bahar Kalau rame seperti ini Jalanan yang panjang Kita lalui itu Tidak terasa Tahu-tahu Kaki sudah pegel aja Ya Padahal Ternyata Berkilok-kilok Kita lalui Nah ini Di sebelah kanan Jemaah Haji Indonesia Tuh Masya Allah Rame ya Ya salam Menuju ke Jamarat tuh Kita lanjut lagi Ke depan sana Kalau kita sip ke arah sebelah sini Black light ya Sorry Karena mataharinya dari sana Ini Kalau tidak ada atapnya Ini pasti jemaah udah Yang tumbang banyak pastinya Tapi subhanallah Ini jalannya pakai ini Ini jalannya pakai atap Jadi tidak terlalu Kena sinar Matahari jemaah yang lewat sini Wah Luar biasa ya Kita sepertinya Sudah hampir selesai Di jalanan Seng ini Di depan ini Tidak ada Tertutup Nanti di dekat mataharin Di sana ada lagi Tertutup Jadi sementara Di outdoor dulu Jemaah Jalan Kaki Tapi dekat toh Insyaallah Aman nyaman Tidak ada Sesuatu hal yang negatif Insyaallah Di sini jemaah dari Bang Lades Wah Allah Di sini jemaah mana nih Yang berkumpul bersama Jemaah dari Turki ya Sepertinya Sedang beristirahat Masya Allah Jalan lagi Mulai bergerak lagi Misalnya jemaah dari Sudah terlihat Perhotelan di kawasan Perhotelan di kawasan Masbah Ji nih Perhotel jemaah di Indonesia Tapi jemaahnya sekarang Lagi pada di Mina Hanya sebagian kecil Hanya sebagian kecil aja Yang ada di hotel Masya Allah Nah ini Nah ini Sebagian jemaah Indonesia Sedang berjalan menuju Jamarat Dengan seragam rapi Ini jemaah yang dari kawasan Masbah Ji Kita jalan lagi Ini anginnya kecil sahabat luar Sorry kalau bersak-bersak Pastinya mengganggu ya Jalanan yang sebelah kanan Masih penuh dengan jemaah dari Turki Tapi Sudah mulai Peduh nih Sahabat El Bahar Cuacanya Terhalang sama perhotelan Tuh Apa itu Ada-ada aja Ketanya Ini jalanan Akan nyambung Seperti ini terus Sampai ke Masjid Haram Nih sahabat El Bahad Mina Jamarat Masjid Haram Haji Jiah Seperti ini terus nih Ini jemaah dari Turki Yang kita serta di awal Ameh banget Sebelah kiri Itu jalan Macet semua Tapi itu dengan mobil Macet semua Jemaah juga Ya Ya Ini jemaah dari Turki Tarik-tarik jahat Kucuknya yuk Bish Rapih ya Pompaktif Sub indo by broth3rmax перек出 Baah Terima kasih Sebaik Allah akbar seperti ini sahabat al-bar sekali lagi situasi jalanan dari Mina Jamarot menuju ke Mats Bahjin menuju ke Masjidil Haram luar biasa padat dengan berbagai macam ragam jemaah leguler luar biasa ya uroda ciara dari Indonesia dari Malaysia dari segala macam dari Turki dari mana-mana luar biasa nah sebelah kiri kita lihat lombongan besar jemaah haji sedang jalan santai ya Allah maaf sorry rada blacklight nah ini nih rombongan besar jemaah haji ini tuh Indonesia Masjidil Haram masjidil Haram ya salam nah seperti ini tuh pergerakan jemaah haji Indonesia menuju ke Jamarot ya salam ini sebagian kecil saja yang tidak ngambil maktab di Mina Tertutup semua jalanan dengan jemaah haji Indonesia ya padahal ini hanya sebagian kecil saja andai semua jemaah haji Indonesia yang reguler jalan kaki seperti ini kota Mekah benar-benar rasa Indonesia ada pokoknya apa ya Allah akrab nah ini juga tidak kalah menarik untuk kita simak bagaimana detik-detik pergerakan jemaah haji Indonesia menuju ke Jamarot untuk melontar jumrah Allah akbar tuh mantap luar biasa seperti ini rombongan jemaah haji bergerak menuju ke Mina Allah akbar dua rombongan tadi kita sudah lihat bersama-sama ya yang berjalan menuju ke Mina untuk melontar jumrah tepat di sore hari walaupun sudah sore hari cuaca makin terasa sahabat dan asli ini sekarang 43 ya kalau tengah hari tadi hampir lima puluhan luar biasa makanya kota Mokkah ini subhanallah selalu diiringi dengan cuaca panas terlebih saat musim haji seperti sekarang Allah dan baiklah sahabat Al-Bahar itu aja dulu yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya trivukan mudah-mudahan bisa menjadi penawar rindu saya juga banyak terima kasih sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati